Ruko sampai saya motret punta di Mekar, gimana caranya punta? itu, itu, saya potret punta-tututur bagi bangunnya, ini ya Pak Pak Fih, punta kalau sujud dulu karena dia bilang jangan seperti onta sujud saya suka ke Mekar aja gitu, karena suka jadi pemimpin yang payat mengganti apa? jadi pemikiran beliau itu disebut sikut punta itu yang ke belakang, kaki belakang itu, mana bukan, sikutnya yang di depan yang di bawah perut itu, karena onta itu beda dengan yang lain kalau anjing ke bawah itu, itu lututnya itu di dalam perut, di dalam dagingnya tapi kalau onta kan keluar, lututnya itu keluar sehingga banyak kapalan itu nah ini, ini tuh urutnya, yang di belakang itu ini jadi yang ke belakang itu, ini, kan di atas kuku, rame sampai begitu sampe, gak usah bagi apa masalah sujud itu lo yuk, patin gak apa-apa ya intelektualitasnya jangan sujud seperti onta onta gimana sujudnya kan belum tahu bagaimana untuk kepas onta sujud kalau belum pernah lihat ada potret nah kamu berusnya ini, masih 10 real jika ini tepat ini waktu tepat jadi depat lah itu gimana yang belakang dulu atau depan dulu itu depan ya setelah ruko kan ada yang gini loh ada yang lepas gitu kan kalau kasih gini mau balik Garut gini Itu Muhammadiyah juga? Ya Muhammadiyah Coba kembali sama Rony Baik, Baik, Baik Saudara-saudara Alhamdulillah kan begini Oh jadi gak gini Gak gini Ya tidak Itu rame Yang ini cepat nih Jadi mulai sholat itu gimana? Mulai sholat itu disini atau disini Bapak ibu gimana? Mulai sholat itu begini atau begini? Belum sholat kan? Ya betul Mulai sholat itu sudah begini Itu dalam rangkaian sholat Jadi setelah Tidak, lalu rukuk Jangan ke sini lagi, kan sudah posisi sholat Kalau di sini Kalau di sini kan 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 Lalu keluar lagi dari posisi sholat Oh iya dong ya Oh Tapi di sini kan begitu semua Ini juga kan gaya Bawa lagi gaya siang Saya kemarin ini pada posisi sholat Karena posisi sholat itu lagi-lagi Oh gitu Kalau di sini di luar sholat Oh Di luar sholat belum sholat Kalau sudah sholat itu Allah Akbar kasih ini Alhamdulillah alhamdulillah Jangan ke sini lagi Wah menarik Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Ini tuh kalau sholat yang ini Jangan lupa Kemudian Di Bandung kan ada itu yang Kurban produktif Jadi kurban gak boleh beli Sapi Sapi Uangnya aja Uangnya dikasihkan ke Mesir Pujaidin Untuk Dikasih beasiswa Sampai Sampai Waktu payat Waktu itu ya Ininya Waka produk uangnya punya proses Jadi gak perlu beli Kurbannya Uangnya Seharga Sapi Setokan ke Lajis Dipakai untuk program Oh jadi gak sama sekali gak kurban Sama sekali gak memotong hewan Sama sekali gak memotong hewan Itu gak bisa di Kemusiumkan Hahaha Yang kita inginkan susah Ini itu kan pemikirannya Nanti kita akan kasih buat cerita Iya Budaya itu termasuk Eloi Eloi terus pemikiran kan Bukan artipan saja Iya Tapi bagaimana diskusi Pantah Belum pernah melihat kontak Tapi diskusinya rame Hahaha Jangan lupa 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 Mantap 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 Bagus Jadi kalau lihat ini kan Intelectristnya Secara artepad mungkin Belit Tapi kalau jejak intelektual Itu mungkin bisa dicari Justru kan Jangan lupa 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 Jadi pikirannya di mikot, tapi badannya di atas Jadi kan jasman wa buha Berarti kalau sini tidak mengakui Harus tidak, karena ada peluang kan Tapi mau hadiah mengakui Tarci bu, lebih baik Tarci Pusat bu Kita mati dah, kita tarji Jelas-jelas Terus lagi dirimu, pikir kaya Sekarang kita sudah di atas, katanya mau masuk daerah haram Tapi kok itu jadah, keluar lagi Oh iya, di jadahkan bukan daerah haram ya Katanya, keluar sudah tidak begitu, sudah tanah haram sudah Kenapa keluar lagi, jadah kan tanah haram Nah itu kan, pikir Jadi satu saja harus loncat Kan lagi tidak lewat, akhirnya lewat kan Saya kemarin, nah ini saksinya Saya dari bantuan ke Lombok Kembali, dari Bali ke Jogja Apa kata pilot, maaf ada mengganggu, mohon malu Ini yang mengu landing itu ada banyak dan kita giliran keempat Jadi kapal itu tidak datang dari sebelah timur seperti burung pipit Keliling dulu kan Cari posisi di mana, kalau dikali menara boleh posisi masuk Kan kita sekitar sedang di barat, Jogja katanya Kan Bali itu sebelah timur, nah kita sebelah di barat Jadi landing dari mana? Nah gitu Kalau itu berarti kalau jadi benar Jadi diskusi kapal, benar-benar bagaimana itu kapal itu, manuver Maksudnya gini, berarti kalau jamaah haji yang di Jawa Barat Terutama yang dibuat Muhammadiyah gitu ya Ketika itu dia dapat peluat terakhir Itu kan berarti dia harus ke Dia kalau biasanya yang di Aisyah itu kan Dari hadir, si doba mengatakan panduru hadwa ha min tori kikum Ambilah dari seluruh, hadwa itu kan kapasit Seperti saya dengan ibu, hadwanya, kan kapasit Di sini juga, side by side juga, itu hadwa Hadwa itu kepikir, bukan ke atas Terus akhirnya gimana? Nah, jedah itu, saya punya buku dari Garuda Dari Garuda, bagi orang yang mau ngomong di atas Itu di atas, tapi kalau yang di jedah, jadi jedah Itu adalah harwa antara Zubah dengan Jalan Lahm Jadi mikotnya di jedah, tidak di atas Tidak di atas Memang di atas tidak ada, cuma mikotnya ada yang empat Kalau kemana dia sekarang namanya Syilkabir, Zubah Terus Jalan Lahm Dan Jalan Lahm Makanya Muhammadiyah itu selalu mengusahakan Supaya gelombang kedua, gelombang pertama Ke Madinah, kenapa di Madinah? Madinah itu, mikotnya di Bir Ali Biru, bukan Bir Bintang ya Kenapa? Karena Bir Ali itu untuk orang Madinah Dan bukan orang Madinah yang lewat Masih, punah, lagunah, walinah, 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 minberi, alih Itu tempat itu untuk orang Madinah Dan bukan orang Madinah, tapi lewat ke situ Jelas, habisnya begitu Jadi mengusahakan LHM dulu itu ya Di belomangnya satu Karena ini ada, jadi Jakarta itu Ya pasti gelombang terakhir Dan mikotnya di atas Ya di atas itu berapa menit 10 lebih Ya gak tau ya Nah itu lah kan kita tidak alusi hati Ya gak tau kan Karena gak tau gitu ya udah ya mikot aja Tapi ini Ini kan baru Karena kalau di KBIH-nya Aisyah Itu kan diperbolehkan Saya tahu karena dulu pernah diskusi Di undang ke Bahaya Jakarta dengan konstitusi Saya kan bisa dengan Muhammadiyahnya Aisyahnya lebih banyak Tapi itulah mikotnya Jadi problem buat kita Jadi kalau kalau dari Jawa Barat Di bawah Muhammadiyah mikotnya masih di jejangnya Enggak, kalau belum Enggak, di Juhalipas Di Medina Kalau yang belum bangun Nah 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 kalau yang belum bangun Kalau yang belum bangun Jadi turun-bangun Saya di atas Enggak pakai di atas Karena di atas Ini pakai H2 Lebih cocok Lebih cocok Jadi H2 Memang itu ada keterangannya Kalau di atas ada keterangannya Lebih cocok di jejangnya Dan jejang itu bukan motor gandit Motor koning Yang lama Eh faktor Yang baru Intelektualitas Berarti pada di atas Tidak lewat Gimana? Perkiraan lewat Bahwa tidak Tidak tahu Kira harus dipelajari Makanya saya 4 tahun Ya makanya itu kan Itu lah Makanya yang namanya Dan itu tidak akan disambut lagi Termusus saya orang saya Karena harus mengembalikan poang Kan enggak ada Orang-orang itu mengatakan Ada saya Kenapa? Paket ayat awalnya Enggak Ini pakai Saya tidak tahu Kembalikan poang Itu tidak boleh kira bisnis juga Jadi saya lebih baik Mengurangi komplain Sudah saja Habisnya begitu Sudah Lombong 1 Kemadinah Karena nipotnya Jauh kelebar Dan Kau jatuh itu Untuk kemadinah Dan orang mana saja Yang lewat ke sini Aman Tidak bisa Habisnya begitu Kalau di udara Problem Kalau di udara Ada jeda Terus Paling-paling begini Sudah dikansi tahu Coba oleh pilot Pilot itu gak pernah kasi tahu Itu berseru Kita pesan Nanti 30 menit lagi Kasih tahu Saya punya buku Persis itu Berapa menit sebelumnya Ah Bu Arapah 15 menit Kayaknya Abdullah Persis 20 menit Ada 30 Dari Garuda 30 menit Jadi mana yang betul Sedangkan Kecepatan kapal itu Speed ya Ground speed Kalau sebab itu Hoding Itu 900 km Pernya Bagaimana Satu menit Berapa km Kalau dari jauh Tidak saja Dari sini Ya Dulu sampai ke mikot Kalau di mikot Sudah lewat Sudah lewat Di Jakarta Tidak saja Tidak saja Tidak saja Tidak saja Tidak saja Terus selama ini Kalau mengatakan Lewat Lewat Tidak Itu saya Dari Pak Tidak lewat Dari ke utara Waktu itu Pak Amin Sedik Amin Saya ikan Ketua Persis Saya bagian Pak Amin Yang ceramah Ketua Persis Sedik Amin Saya Dari sekeluarga Dapur betok Tidak lewat Saya punya data Tidak lewat 68 km ke utara Jadi antara Kita kan Medina Kemadina tidak Mekah juga tidak Karena kata Garuda Mekah tidak boleh Dilalu elek Komersial Sedangkan Mekah dengan Kolomaraje Isamahlan Sekarang namanya Selkabir Hampir searah Jadi kalau lewat Kolomaraje Lewat Mekah Tidak boleh Mekah itu tidak boleh Lengkapnya Masa 4 tahun Tidak cukup Dibukukan Selama ini Kalau menyikapi Perbedaan Dengan Pusat Pimpinan Tarji Pusat Muhammad Gimana kan Banyak ini Ada perbedaan Nah perbedaannya Dari awal Dulu Dari kaya-kaya Dulu Intelektualnya Bagus Nah selama ini Kalau Komunikasinya Dengan Tarji Pusat Gimana Untuk masalah Yang beda Kalau dari Pusat Enggak Menyebutkan Di atas Kalau dari Pusat Kan begitu Selama Memiliki Dalil Lajinya Dikemakat Ya Bisa berbeda Dari Pusat Yang paling ekstrim Ya Kaya Yusuf Orang Muhammadiyah Baru masuk Dia Pidato Orang yang Hate Boleh sahum Karena sahum itu Tidak memerlukan Suci Dari hadas Kecil Sebesar Ribut Pengadilan yang ramai Di Komunikasinya Pak Kustad Masya Allah Boleh sahum Boleh Apa alasannya Apa sahum itu harus Suci Dari hadas Kalau saya Ya gila Maaf Kalau saya lagi sahum Ada yang ngebanyur Kotoran manusia Seluruh badan saya Basah Dengan kotoran Apa batas sahum saya Enggak Terus lah Mimpi Siang hari lagi puasa Mimpi Batas sahum saya Enggak Jadi harus Gimana Kalau sakit Memang itu Jadi saya selalu Dekan yang mahir Itu Sakit 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 Perusahaan 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 Tidak kuasa Nanti Kodok Kan ada dalian Ya katanya sahum itu Harus dikodok Ya kalau tidak sahum Kalau sahum Tidak usah kodok Kosohan Tidak usah Wow Ramai itu Belum siksa kubur lagi Masa dikubur Disiksa Kan orang tidak berasa Udah mati Masa disiksa Ya mana Dimana Kan kan disitu Kalau menyiksa Awas Kasihannya nafas Tersiksa Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Itu Pak Kamen orang datang dari mana Di rumah saya Pak Yesus itu yang mana Tidak ada Tidak ada di sini Kembalik Kembalik Rumahnya Selamanya rumah saya Jadi orang-orang yang Penasaran datang sama dia Tapi itu Semua Kami bisa mentah Tapi punya penjelasan ya Di kuburan itu disiksa atau tidur Menurut Yassin tidur Mbak Tanah Bargodina ada Siapa hubungan aku dari tidur ini Berarti tidur Kan kuburan itu Tidak disiksa Tidak adil Yang maunya Seratus-seratus juta tahun Di siksa terus Yang baru mati hari ini Besok kiamat kan Gak adil Apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa Wah ini Keturin Mbak Jawa Baratnya Keturin Gwenewewe Keturin Kali-kali Kau ngisi Pengajian Ramadan Iya Pengajian Ramadan full Itu cabar Kalau ada pengadilan Nanti diadili Coba Pak Yunahar Jadi Lebih Lebih Jahat Polisi Polisi Belum di Buih Sudah disiksa Orang Ini masa Belum diadili Sudah disiksa Dan pengadilan Nanti di ARS Mas sudah disiksa Insya Allah Telefon Bu Telefon Bu Pak Syari Isi di Jogja Isi di Jogja ya Pak ya Barang kali Pak Yunahar Kemarin itu Kan kita itu selalu Itu Kenapa jawabannya Pak Tasir Pak Tasir Ketua PWM Itu kan selalu punya Pemikiran yang berbeda Tapi Kadang-kadang itu juga Tapi orang seneng banget Gitu loh Dengan pemikiran-pemikiran dia Dan Kadang-kadang dia juga Agak Agak Ngeleneh gitu Ini kan lebih berbeda Ini lebih fresh lagi Tapi ini luar biasa Beda banget Pak Hanbali dulu Yang dipinta Pak Jenna Ariefin Yang di Jakarta Bisa jual Kayu kan Keuntungannya segini Saya mau Jakarta Pak Yai Berapa persen Berapa yang harus saya keluarkan Sudah Nggak usah pakai dalil Pakai dalil Kesini uangnya semua Kalau mau Berbuat baik Kesini Nggak usah pakai Hitung-hitungan Uang satu cover Nasib Kalau mau Nyesel Ya bukunya Buku-buku itu bisa Itu bisa jadi Satu alternatif ya Apalagi kalau yang Cedai kantor Pusat Arjen Ini karya Pasarif Ada yang satu lagi Karya Pak Pak Kik Masa ramai sebagian Dibaca Udah betul Kalau karya-karya Nggak masnya Kita punya Satu sisi Sisi lain Jadi Rosu itu Di buku ini Rosu Menurut versis Kalau Haji Tamatu itu Sudah menyatu Berangkat satu Pemberangkatan Tapi dua nusuk Jadi Sudah menyambut Umroh itu Masuk ke Haji Jadi Orang yang Sudah Tamatu Ipado itu Tidak seringasai Cukup Tawap saja Karena Sahinya sudah Diumroh Saya katanya Katakan Itu waktu Niat Umroh Itu niat Haji belum Belum Kenapa Bisa masuk Di pekerjaan Yang didiniatin Satu sisi Tengah delapan Baru Haji Masa Di Haji Nggak ada Sahi Haji Apa namanya Dia bilang Kita ikut Rosu Rosu Memang Rosu Tidak Tidak Tapi Hajinya Apa Rosu Telusuri Ketahuan Di hadis Imam Tur Di bawah Nabi Itu Kiroh Korona Rasul Sallam Bi Umrat Ila Kuala Lam Yatub Bayna Sob Wa Ila Tawa Pan Wahidah Jadi Satu kali Saja Kenapa Korona Rasul Sallam Bi Umrat Bil Han Lam Yatub Hu Wa Sallahu Bayna Sob Bada Wahid Dala Tawa Pan Wahidah Nah ini Kalau Mau Begitu Silahkan Kirohan Tapi Kirohan Juga Bisa Karena Tamatu Itu Untuk Di luar Mekah Dalam Liman Yatub Hadiri Masjid Dalam Itu Tamatu Itu Ada Orang Yang Di luar Mekah Mas Masa Masa Al-Ambul Bukan Kirohan Lebih Abdo Bukan Saya Tau Itu Saya Tidak Ngang Dengerin Aja Kiai Tebat Di rumah Saya Saya Cetat Saya Cetat Saya Bukan Kiai Tapi Jadi Malah Anu Lebih Pintar Adik Kiai Itu Bahkan Ini Yang Ada Yang Aneh Disini Tuhan Saya Punya Pengalaman Waktu Diskusi Di Balong Ada Jemaat Pak Boleh Masa Pakai Obat Untuk Menunda Heid Karena Kalau Datang Aga Belakangan Lima Hari Lagi Ke Arohbah Nanti Heid Saya Tidak Bisa Umrah Ada Contoh Siti Aisyah Di Kota Saripah Heid Padahal Sebentar Lagi Ke Arohbah Tunggu Kering Bisa Orang Buru Berangkat Jadi Haji Itu Bukannya Tiga Ada Pas Haji Umrah Merubah Umrah Jadi Haji Merubah Haji Masa Nuki Kenapa Nangis Hid Hid Alam Atuk Saya Hid Pada Belum Tawaf Kata Rabbi Inilah Warisan Dari Anak Adam Putri Putri Anda Oleh Kata Itu Iqtasili Manila Wah Hal Iqtasili Dengan Haji Tadinya Umrah Begitu Jadi Saya Sampaikan Pada Itu Kepada Abu Rahman Disini Dimana Di Pasir Tamasari Dia Bila Jangan Ikuti Itu Pendapat Siti Aisyah Itu Karena Dia Itu Sendiri Hei Katanya Basa Suna Bolonan Tersopan Bolonan Tidak Pakai Hadirnya Saya Bila Saya Pakai Membimbing Ada Orang Yang Seperti Begitu Gimana Saya Bisa Kara Ropah Eh Sudah Mandi Aja Kata Nabi Mandi Dari Ihhal Haji Jadi Saya Bukan Tamatu Jadi Ikrat Nanti Umrohnya Belakangan Seperti Siti Aisyah Dihantar oleh Ibu Tahu Ya Itu Jadi Kalau saya Memang Ini Melarik Ya Karena Saya Dulu Juga Tidak Pakai Obat Tapi Karena Head Saya Mensulasi Saya Itu Sebelum Kemakan Sampai Siti Kami Itu Mana Ibn Abbas Diskusi Dengan Saya Saking Marah Kan Belum Tinggal Bila Gitu Karena Ini Rukata Katanya Hadis Ibn Ibn Abbas Masih Kecil 11 Tahun Belum Kawin Tapi Dalam Hadis Wata Nisa Kami Mendatangi Perempuan Perempuan Kami Kan Belum Kawin Masa Menyebutkan Orang Belum Kawin Menyebutkan Datang Kepada Perempuan Kami Saya Bisa Katanya Itu Tata Tawahid Huj Tata Tawahid Polisi Juga Bisa Jadi Bangsat Laki Laki Jadi Perempuan Laki 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 Selama Ibu 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 Kita Ini Sebagai Istri Kan Bisa Kecil Itu Laki Laki Tapi Dia Mengelompokan Ibu Ibu Kita Ini Sebagai Istri Harus Ilman Bisa Itu Contoh Lain Katanya Masih Berapa 44 Kepertekaan Kalau Ada Anda Kami Memprolamirkan Tahun 45 Kan baru Satu Tahun Ikut Enggak Saya Menjadi Juru Bicara Terlombok Terlombok Jadi Semantik Mencerahkan Bahasa Kata Di bahasa Apa itu Gitu Huj Lagi Menceritakan Alhamdulillah Oke Kayaknya Banyak Banyak Tapi Kayaknya Kita Mengkucut Ini Agak Mengkucut Jawa Barat Tapi Tetap Ada Artifak Yang Bisa Kita Cari Apapun Tetapi Tadi Justru Karya-karya Yang Itu Masih Dalam Bentuk Tulisan Tangan Itu Penting Karena Nanti Saya Fikir Dengan Dengan Dinamika Apa Yang Terjadi Pada Diskusi Kita Hari Hari Ini Tampaknya Memang Ada Yang Perlu Di Angkat Dari Sisi Pemikiran Pemikiran Ulama-ulama Di Jawa Barat Karena Ada Beberapa Menurut saya Di Jawa Barat Itu Kan Menjadi Pusatnya Persis Juga Dari Sisi Pemahaman Sedikit Berbeda Dengan Muhammadiyah Sehingga Tantangan Orang Di Jawa Barat Itu Agak Berbeda Dengan Orang Di Ruang Lain Karena Dia Langsung Berhadapan Dengan Persis Itu Yang Itu Tidak Dihadapi Oleh Mungkin PP Itu Itu Nanti Saya Bikin Itu Juga Bisa Jadi Catatan Hanya Nanti Untuk Artifaknya Juga Kita Tepat Mak Saya Pak Ada yang Tadi Saya Pertanyaan Sedikit Ketika Saya Membaca Apa Yang Tulisan Sejarah Tasik Kemudian Saya Mencoba Untuk Mengkaitkan Dengan Apa Yang Saya Dapatkan Informasi Dari Rawah Itu Koneksinya Antara Rawah Dengan Tasik Itu Gimana Dengan Kota Tasik Itu Apakah Atau Kemudian Masing-masing Bukan Relasi Lagi Orang Tasik Itu Punya Ilmu Itu Dari Rawah Asalnya Dari Sana Salah Satunya Pak Teman-teman Itu Berarti Kan Kalau Yang Yang Rawah Kemarin Itu Diceritain Bahwa Dia Baru Ada Sekitar Tampak Tuhan Tuhan Sementara Kita Melihat Disini Sudah Tahun Tiga Bulan Tahun Tiga Tidikan Ditem Seratan Pairan Di 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 Suja Itu Kan Datang Dari Garut Pak Siapa Muhammad Padri Nah Jadi Kan Amid Berangkat Dari Tulisan Angkang Muhammad Muhammadiyah Tasik Di Kota Tasik Itu Dari Garut Sementara Ini Ada Yang Unik Bagus Ini Banyak Tanah Ini Berapa Sekarang Dijual Itu Yang Wahhab Cina Masuk Muhammadiyah Ketua PDM Masuk Islam Dulu Dari Kecil Dari Dulu Masuk Islam Masuk Islam Masuk Muhammadiyah Sampai Dia Jual Satu Satunya Jip Pakai Beli Kapan Semang Kita Masuk Masuk Saya Berbicara Sebetulnya Pak Topik Ali Satu Angkatan Dengan Pak Ambali Dengan Pak Ipi Ketika Belajar Di Cilengah Jadi Kayaknya Kesana Korelasinya Pak Topik Ali Dengan Orang-orang Rawal Itu Memang Beliau Sudah-sudah Banyak Orang Rawal Seperti Itu Jadi Di Generasi Itu Mungkin Bisa Sama Ya Generasi Pak Ipi Sama Pak Ambali Sama Tapi Cerita Tahun Tahun Sebelumnya Itu Kan Ada Kancana Itu Yang Kerawak Dan Ada Pajri Yang Datang Ke Tasik Nah Itu Berarti Tidak Ada Hubungan Upamininga Gitu Jadi Kalau Melihat Seperti Itu Tidak Tidak Ada Hubungan Antara Muhammad Pajri Ketasik Dengan Rawal Dengan Pimpinan Muhammadiyah Yang pertama Di Cabang Tasik Malaya Kalau Kalau Melihat Kesana Gitu Mohamad Fajri Kesini Dalam Posisi Disini Masih Blank Mohamadiyah Atau Sudah Ada Tadi Orang Rawal Yang Disini Sehingga Indrio Muhammadiyah Disini Sudah Ada Kemudian Dari Sana Kunjungan Muhammadiyah Dari Garut Logikanya Misalnya Etana Pabai Dowi Ke Cicuruk Tidak Hanya Datang Ke Cicuruk Mungkin Ada Ke Tasikota Oke Atau Ke Garut Kan Tidak Kancana Kemudian Dari Isha Pajri Pajri Terus Dengan Peresmian Cicuruk Pantiasuhan Cicuruk Tahunnya Rada Berdekatan Tidak Terus Pajri Memang Agak Sulit Untuk Disambungkan Berarti Emang Masing-masing Masing-masing Pada Pada Pusat Perkembangan Muhammadiyah Di Kecamatan Louisari Pajri Pajri Menugaskan Ini Sutama Melodi Iya Pak Pajri Menugaskan Pak Sutama Itu Ketasi Yang pertama Sebenar Pak Pajri Menugaskan Pak Sutama Ketasi Kota Memang Pak Sutama Orang Ketasi Yang Dugaskan Barut Yang Barut Ambat Muhammadiyah Dugaskan Di Ketasi Setara Apa Seperti SMA Tahun 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 Kolonial Iya Berarti Di Tahun Sekitar Tahun 30 Menyimpulkannya Itu Yang Tadi Ulang Rapat Rapat Barirawa Itu Mengembangkan Disini Itu Udah Udah Gimana 1936 Yang Dilarangnya Kaya Suja Masutam Maidur Perdekatan Kaya Suja Itu Kapan Sebelum Pak Bayu Suja Itu Seumohnya Kaya Suja Itu Kan Tidak Pernah Menjadi Ketua Tapi Dia Kan Selalu Menjadi Anggota Bestur Mulai Dari Pas Kaya Jalan Tapi Dia Melantik Pas Utama Jadi Ketua Pdn Tidak 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 Ketua Rawa Itu Lebih Banyak Kaitannya Dengan Bandung Jadi Mungkin Ada Dua SK Bu SK Tasik Sama SK Rawa Dua 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 Berbeda Ini Jadi Tidak Kalau Rawa Itu Kan Peresmian Amal Usaha Bukan Bukan Tapi Memungkinkan Muhammadiyah Nah Oke Kan Sebelum Sudah Ada Kontak Sana Sama Muhammadiyah Cuma Itu Secara Struktur Kalau Narasi Buntin Kan Hanya Di Amal Usaha Nah Cuma Si Amal Usaha Itu Di Bawa Apanya Muhammadiyah Belum Jadi Orang Rawa Itu Lebih Banyak Berkibar Ke Bandung Bandung Sendiri Pertamanya Lebih Berkibar Kaya Gari Rawat Asalnya Dari Bali Tegah Legah Aja Tegah 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 Yang Ini Tapi Alin Apalagi Ambil Tegah Kaitanya Karena Singapura Di Singapura Ada Kenogan Kita Sikotamanya Sudah Ada Kesejahteraan Tapi Besar Disini Malah Awum Pertama SMP Amal Usaha Pertamanya ya karena kebetulan jadi berkembang di kota sana juga ya berkembang juga SMP itu melengkapnya kan di Cikrotan yang paling dekat dengan rawa setengah Muhammadiyah orang Muhammadiyah jadi bukan resmi masih masih ngurus disini seperti membuang ludah maaf mungkin memang dua hal yang berbeda tapi kalau menurut saya lebih ke sini sini dulu ke sini jadi dari Garut ketika perkembangan dari Garut kalau kita mau tarik kesininya persentuhan secara langsung dengan Pak itu Pak topik nah sebelum Pak topik alinya itu mungkin Pak topik alih kesini tuh karena sudah ada Muhammadiyah disini menyambung gitu kalau lihat pendekatan struktural juga tidak jauh kan Pak topik kelima mungkin Pak topik itu bisa disini kan sana juga sudah eksis juga sehingga sudah melukur dengan sini tapi memang untuk menarik itunya kalau kita bicara Bandung, Bandung itu lebih kekinian artinya lebih ke belakang belum lama itu dibanding di Bandung Tasik dibanding Tasik ya hanya diperlukan nanti di Bandung itu mengumpulkan keluarga-keluarganya itu jadi kalau maksudnya kita oke pengandaran itu masih tetapi tapi Garut itu tetap kita jadikan padakan awal untuk berkembang di Jawa Barat kemudian ke mungkin yang pengandaran itu yang langsung menyempar ke Ciamis Ciamis ada juga lama itu iya dari mungkin dari pengandaran dulu baru ke Ciamis gitu oh iya 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 ada beberapa jalur kayaknya kalau Bogor dari Betawi kan iya 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 mungkin gak seragam ada beberapa tempat terus nyatu jadi satu kayak disini kan iya luar biasa datanya udah nanti kita kita rangkai puzzle nya kita nanti masih akan ketemu di PWM Mas Keli mungkin nanti kalau pas kita ketemu di PWM bapak-bapak yang ini kita ini ada satu hal yang bisa kita angkat saya pikir karya intelektual itu saya cuma kepingin ini agak di agak fokus Mas Keli untuk menggali yang karya-karya intelektual yang belum terangkat dan nanti juga bisa jadi bagian dari aktifak kita tapi yang paling penting itu nanti bisa jadi koleksi top top kita pemikiran itu penting sekarang kita menggali pemikiran orang orang wadiah pengajian pengaduan wadiah yang berkembangkan kita sih waduh lah ada yang datang gak nanti enggak sekali-kali kita menghadirkan imam trawehnya orang wadiah sekali-kali kamroli jadi imam imam pajut wadiah aku baru mau memperhatikan gara-gara dikasih tau apa ini gak memperhatikan kan di Cirebon udah di pinggung tadi kalau Cirebon mirip-mirip Jawa Tengah kan Jawa juga kan Cirebon itu sudah ada di daerah Jawa Barat itu sudah sejak awal ketika persentuhan paham Muhammadiyah dengan Jawa Tengah itu sudah dipercaya jadi mungkin semacam ada modal gitu loh kayak orang-orang dari Cirebon dan sebagainya itu udah ada modal Pajambar itu Pajambar itu kayak lahir di Garut tapi dia akan keturunan kudus mungkin yang keluarga kudus ini sudah belum Muhammadiyah maka dia menerangkan kerja benih-benih pemikirannya udah sama-sama terbuka ketemu Muhammadiyah cocok kayak yang perbeda kita lihat itu tasik itu di pendidikan ada punya kesehatan hmm tahun berapa itu pak SPK 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 masih ada sampai sekarang sekarang jadi umtas itu oh jadi umtas ada konversi dari SPKC yang dari SMB 3 tahun diubah namanya suplementer SPK perawatan suplementer namanya terima di sini jaman baru berkembang terus saya dari kepala sekolah situ ada sekolah bidan mulai sekolah bidan akademi bidan stikers nah itu mulai ramainya itu ada stikers hmm mulai itu dikenal kemudian nah jika bakal ke umtas stikers sekarang juga kan lebih banyak di supply oleh stikers kesehatannya kami seorang stikers ciamis duluan mana pak duluan tasik tasik juga besar tuh dari sisi kontribusi aumnya iya itu kalau tidak ada sekolah kesehatan saya bisa bayangkan gak ada kelihatan yang tidak umtas ini yang tempat pengetahuan lpernat di tasik pak penda maria maca maca tulis ulama-ulama tasik teras muka dua artefak udah begini lah ya dengan minima foto lagi foto kalau kamar di sawar Pak umum ya tahun pasari umum Sarif paham kak kantos kakasih kronennya fotona dipahasan